Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini melanjut dari playlist untuk membuat program absensi ya Nah jadi di part sebelumnya kan sudah sampai mengelola data petugas ya mulai dari untuk tambah data gitu kan lalu ubah dan hapus Nah selanjutnya kita untuk mengelola eh data karyawan yang akan mengisi absensi gitu ya Nah kita lanjut aja sekarang kita berarti untuk manajemen table yang ada di tab absensi dengan nama tabel karyawan ya saya langsung masuk ke codingnya saja nah di bagian menunya ini untuk karyawan saya ganti seperti ini saya tambahin saya ganti harinya ya jadi seperti ini bcurl admin slash karyawan saja ya Oke sudah lalu seperti ini nah sekarang saya tambahkan controller baru di sini di dalam folder admin yang ada di controller nama filenya adalah karyawan.php nah biar cepat saya ambil dari coding di controller petugas ya yang ini saya copy ya lalu di karyawan saya paste lalu nama kelasnya saya ganti sesuai dengan nama file yang tadi kita buat karyawan ya Nah seperti ini lalu datanya ini saya replace saja bercepat ya saya kontrol ha kata petugas semua ganti menjadi karyawan misalnya seperti itu ya save ini sederhananya saja sederhana saja ini yang kita buat lalu um setelah itu di dalam views di dalam view ada folder admin di dalam admin buat folder karyawan lalu buat file indeks nah di view ini admin buat folder baru dengan nama karyawan lalu buat file indeks.php nah isinya itu kita ambil aja dari indeks ini ya indeks yang ada di folder petugas ya bercepat ini saya ambil saya copy saya tutup di sini saya copy paste di indeksnya di folder karyawan tadi ya ini saya ganti jadi data karyawan misalnya seperti itu lalu apa saja file yang perlu kita tampilkan di karyawan ini kita lihat structure nya oke nama jenis kelamin telepon alamat username itu saja yang kita tampilkannya nama jenis kelamin telepon alamat baru username oke nama sudah lalu ini jenis kelamin lalu saya tambah lagi apa tadi ya jenis kelamin telepon atau handphone kita buat seperti itu ya oke lalu mth setelah itu tadi alamat baru username ya oke alamat baru username oke lalu ini ganti jadi karyawan tadi ya kan ini objek yang digerimkan karyawan disini nama kita sesuaikan dengan field yang ada oke oke nama disini jenkel ini saya copy paste aja biar cepat ya copy setelah jenkel itu tadi ada telepon tlp ya ya baru ini alamat ini username lalu ini karyawan ini saya copy saya ganti semua kata petugas menjadi karyawan ini saya ganti ini juga ini juga lalu dibawa juga tambah data disini oke saya refresh programnya dulu karyawan Oke sudah ya ini tinggal tambah data ini belum ada kita buat metode nya ya untuk menampilkan view untuk tambah Oke untuk tampil data sudah ada selanjutnya adalah untuk membuat form tambah data Oke di sini di dalam controller karyawan tambah metode dengan nama tambah nah ini karyawan metode tambah ini nah disini kita disuruh buat file baru di folder karyawan yang ada di view ya nama filenya nanti tambah Oke mana dia karyawan ini ini file tambah Oke biar cepat kita ambil dari tambah petugas seperti tadi juga ya ini saya blok saya copy saya close aja nah disini saya face ditambah untuk karyawan saya face saya ganti keterangannya tambah karyawan soalnya ya Nah di sini nama karyawan nama karyawan lalu kita perlu jenis kelamin ya lips terklik nah emm disini ini jenis kelamin jenis kelamin lalu ini pakai silek saja silek kelamin ini kelasnya saya ganti pilih form form silik sini kita buat optionnya apa kita buat sini tekstnya pilih jenis kelamin X oke ya optionnya kita buat option laki-laki Oke option perempuan Oke setelah berapa tadi ya setelah itu nomor handphone kita tambah lagi inputannya nomor handphone ini namenya kita buat TLP aja Oke satu lagi alamat alamat lengkap alamat lengkap ini kita pakai textarea saja Oke di sini kita buat alamat ini kelasnya form control Oke sudah username ada password kita gunakan nah isi actionnya kita ganti ke karyawan kita lihat hasilnya Wups kenapa double Wow kok double ya sebentar ya kita cek dulu karyawan tambah Dekip di sini Hai admin karyawan tambah sini karyawan Oh sorry 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 dua kali ini kita tadi dua kali copy paste ini jadi double nih ini ya udah berbentara ini saya hapus nih juga saya pas dua kali tadi dua kali nge-paste paste pastanya dua kali jadi salah gitu Oke sudah oke nah ini tinggal kita input nih namanya nanti dan yang lain-lainnya sampai ke password nah terus lalu kita masuk ke metode simpan yang ada di controller karyawan ya Nah di sini simpan nah ini kita tampakan semua dulu eh tampungan data dari textbox masing-masing ataupun silek yang tadi pertama kelamin ya kelamin disk input pos kelamin baru telepon tadi ya this input pos TLP lalu alamat dis input pos alamat Oke sudah itu ya benar ya oke lalu selanjutnya kita simpan datanya ke dalam tabel karyawan di sini sesuai dengan struktur ya nama jengkel telepon alamat Oke berarti ini nama isi dari variabel nama lalu jengkel dari variabel jengkel eh kelamin ya terus TLP telepon ambil dari variabel TLP juga dan alamat ambil dari variabel alamat Oke sudah password nanti kita langsung enkripsi MD5 aja ya nah begitu ya lalu nanti kita simpan dengan perintah ini insert ke tabel karyawan isi variabel isi datanya apa berasal dari variabel data array Oke kita coba ya kita isi Pratama misalnya ini sekelamin laki-laki nomor handphone saya buat nomor acak aja sebagai contoh ini kita buat jalannya kita buat acak aja juga ya lalu ini saya buat username nanti Budi nih passwordnya Budi at 123 misal simpan Oke datanya udah berhasil disimpan ya udah masuk sekarang kita tinggal manajemen ubah datanya Oke nah kita lihat di controller karyawan pada metode ubah udah sesuai ya yang dikirim di sini dikirimkan primary key dari tabel karyawan nah ditampung oleh parameter ID Oke ini sudah pas ya sudah pas sekarang kita buat di view dalam folder karyawan nama viewnya nama file-nya ubah titik PHP nah karyawan tadi mana ini ubah titik PHP Oke nah ini saya ambil dari mana saya ambil dari tambah data karyawan tadi aja biar cepat ya copy paste di sini Oke tinggal kita ganti ha judul judulnya saja ubah data karyawan ini ganti action-nya ke es ubah Oke lalu kita load datanya ke dalam setiap formnya Oke for each variable cari as data ini datang dari mana carinya datang dari sini ya mana ubah ini Oke nama index array data dikirim ke dalam view dengan nama ubah jadi dia dalam bentuk objek nih saya ubah datanya jadi dia di result datanya disini di result dari bentuk array objek ya Oke seperti ini lalu penutupnya di sini for each and for each sorry Oke n for each and for each Oke di sini saya load data nama kan itu tadi ya video nya nah ini kalau di option ini saja yang saya ambil saya copy saya paste di paling atas untuk menampilkan jenis kelamin yang yang dipilih tadi apa data jenkel filmnya ya yang didalamnya itu setelah simbol panah itu ininya ya nama field di tabel karyawan gitu oke lalu nomor handphone juga seperti itu value nya data fieldnya fieldnya tadi TLP Oke sudah lalu disini juga data pada field alamat ini juga username data pada field username Oke sudah passwordnya nggak usah kita ubah yang ubah nanti ya karyawannya masing-masing kalau mau kita bisa merubah password gitu ya sudah ini lalu kita tambah lagi input dengan jenis eh Hai seri Hayden kita kasih nama kode file nya adalah variable data di ID karyawan primary dari setiap data di tabel karyawan begitu Nah selanjutnya adalah kita berubah isi dari file metode es ubah di dalam controller karyawan es ubah nah ini ya berarti saya sama karena dengan waktu tambah data ini kan bisa tambahin ini saya copy epsori saya copy saya paste disini ditambah di bawah ini seperti ini sudah isi datanya juga saya ambil aja bercepat ya Nah ini ini enggak perlu kondisi kondisionalnya ini juga saya hapus ini saya ganti dengan yang baru saya bis nah kalau diubah passwordnya nggak perlu diubahkan nah ini kita bisa saya hapus nah sudah coba kita update oke nah ini sudah masuk ya pertama misalnya pertama utama namanya gitu ya hanya mengganti saya mau ganti namanya saja bisa lalu saya klik simpan nah sudah berubah ya kalau ganti yang lainnya silakan tinggal ganti nanti textbox yang ada yang dibutuhkan apa informasi mau diubah gitu ya Nah kalau mau hapus ya tinggal hapus dah hilang tuh nah begitu ya Nah kalau kalau untuk hapuskan nih tinggal jalankan metode hapus di dalam controller karyawan ya kan menghapus data berdasarkan ID karyawan yang kita pilih jadi kalau di klik ini kan tadi kan data itu misalnya saya tambah lagi Pratama tadi ya ini saya masukkan angka data acak ini Pratama juga eh cepat tadi Pratama juga ya nah ini kan kalau saya klik ini kan ada parameter data yang dikirim yaitu ID primary-nya nah ini juga begitu hapus juga seperti itu jadi ketika saya klik hapus dia akan mengirimkan primary kisi apa nih yang yang mau dihapus begitu ya maka disesuaikan disini wear ID karyawan sama dengan isi parameternya lalu ngapain berdasarkan klausur yang ada delete gitu ya Nah itu saja Nah silakan ikuti nanti step by step dari program ini yang tutorial saya buat dari part keempat ini ya ikutin aja pelan-pelan nah jangan lupa lupa nanti di klik tombol like kalau suka ataupun share ke teman-teman yang lain yang butuh panduan-panduan dalam membuat aplikasi absensi menggunakan GPS ya ini khusus dengan kasus karyawan ya Nah dan jangan lupa di komen kalau ada yang mau ditanyakan nanti seusaha saya seoptimal saya bisa membalas dan juga jangan lupa di klik tombol subscribe itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini saya ucapkan terima kasih sub indo by broth3rmax